Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dana itu nantinya akan berasal dari APBD yang merupakan kesepakatan bersama DPRD-DKI Jakarta. Agus menilai gagasan pemberian dana 1 miliar rupiah ditujukan untuk melibatkan warga dalam pembangunan. Bahkan ia tidak ragu menjadikan hal itu sebagai salah satu programnya jika terpilih. Ya, karena memang bukan nggak ada pelanggaran apapun sih. Karena bahwa itu APBD sudah menyampaikan, itu bukan money politics, itu bukan uang keluar dari uang pribadi saya. Dan juga bukan saya keluarkan sekarang, dari mana juga uang yang kalau kayak begitu kan, untuk menangkan saya kan tidak ada sama sekali. Tapi kan ada janji-janji. Itu adalah program yang kita angkat sebagai bentuk pemberdayaan komunitas. Melalui mekanisme yang jelas dan itu adalah uang PPD dan juga beroperasi dari DPRD. Jadi tidak ada keraguan bagi saya untuk menjelaskan. Pemirsa sekitar 8 bulan sejak dimulainya pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik terbuka ramah anak kali jodoh diklaim sudah mencapai 80%. Ya, lapangan futsal, ruang serba guna dan skate park sudah memasuki tahap penyelesaian. Dan berikut laporan Tezar Aditya, Cian Anwar dan Rizky Andrianto. Bisa tentu Anda masih mengingat bagaimana dulu rupa dari kawasan kali jodoh yang berada di antara Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara. Di mana saat ini diklaim bahwa progres pembangunan RPTRA dan juga ruang terbuka hijau di kali jodoh ini sudah memasuki 80% dari penyelesaiannya. Dan saat ini saya berada di kawasan RPTRA kali jodoh yang ada di Jakarta Barat. Di mana memang luasnya ini lebih kecil dibandingkan dengan sisi Jakarta Utara. Saat ini sudah terlihat bahwa taman di sini juga sudah terlihat bentuknya, tanaman juga sudah ditanam di sini. Di belakang saya lapangan futsal juga nampaknya sudah sangat siap untuk digunakan. Gawang juga sudah terpasang. Di sana ada ruang serba guna yang bisa digunakan oleh masyarakat dan juga kelompok untuk berkumpul dan juga dilengkapi dengan fasilitas berupa toilet. Dan nampaknya juga ruang serba guna ini sudah memasuki tahap finishing. Dan jika Anda melihat bahwa di belakang dari ruang serba guna ini ada sebuah ruangan yang nampaknya cukup tinggi, ini merupakan bangunan atau rumah yang diperuntukkan untuk pompa air. Mengingat bahwa kawasan kali jodoh ini diapit dua kali yang ada di sini. Dan bahwa kemudian pengembang tidak ingin ada pompa ini mengganggu pemandangan, sehingga kemudian dibuatlah rumah atau bangunan untuk menutupi pompa ini. Nah kita akan melihat bagaimana progres dari pembangunan kerpeta dan juga RTH kali jodoh di sisi bagian Jakarta Utara. Nah saat ini kita sudah berada di sisi bagian Jakarta Utara, di mana saat ini pembangunan yang signifikan terlihat sini adalah pusat kegiatan UMKM. Bangunan juga sudah terlihat sini. Ini struktur bangunan atapnya juga sudah mulai dibangun di sini dan nampaknya juga ini sudah memasuki tahap penyelesaian dari pusat dari kegiatan UMKM yang nanti diperuntukkan juga sebagai pusat jajanan bagi masyarakat yang nanti berkunjung ke RTH dan juga RTH kali jodoh. Dan yang tidak kalah signifikan adalah pembangunan skatepark dan juga BMXpark yang ada di sebelah dari pusat kegiatan UMKM nantinya. Saat ini rintangan-rintangan dan juga struktur dari BMXpark dan juga skatepark ini juga sudah sangat terlihat sini dan diklaim bahwa nanti ini merupakan BMXpark yang memiliki standar internasional yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh komunitas skateboard dan juga komunitas BMX yang ada di Jakarta. Selebihnya memang direncanakan nanti juga ada playground atau tempat bermain bagi anak-anak, kemudian juga ada fitness center atau fitness park yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga. Selain tentunya nantinya akan dibangun juga jogging track. Dan juga yang menarik adalah nantinya RPTRA dan juga RTH kali jodoh ini akan memiliki taman yang cukup luas yang ditanami dengan berbagai macam pepohonan. Dan kita juga sudah melihat bentuk dari taman ini. Kita berharap bahwa target penelesaian yang ditargetkan akan rampung pada Desember tahun ini dapat tercapai karena memang pendanaan dari pembangunan RPTRA dan juga RTH kali jodoh ini bukan diambil dari APBD, tapi ini merupakan diambil dari pengembang yang ada di Jakarta dan untuk kawasan kali jodoh ini diambil dari Sinar Maslen. Dan ini juga sesuai dengan perintah pada saat itu Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Caya Purnama yang berharap bahwa RPTRA kali jodoh ini sudah dapat dimanfaatkan pada malam pergantian tahun 2016 ke 2017 yang berarti sekitar satu bulan lagi. Sejak digusur Februari lalu, kali jodoh kini berubah drastis. Ada dua pembangunan di kawasan ini yaitu pembangunan ruang publik terpadu ramah anak kali jodoh di Jakarta Barat dan ruang terbuka hijau kali jodoh di Jakarta Utara. Jika dibandingkan dengan Februari lalu, sudah terlihat perbedaan signifikan ketika melihat kali jodoh sekarang. Pembangunan yang mulai terlihat wujudnya terlihat di sisi jalan inspeksi kali jodoh. Dalam area ruang terbuka hijau, pekerja tampak bekerja membangun skatepark dan BMX Park bagi warga Jakarta yang gemar bermain skateboard dan sepeda BMX. Pembangunan yang mengalami progres paling signifikan adalah RPTRA kali jodoh, di mana pembangunan sudah hampir rampung. Di lokasi itu dibangun gedung serbaguna dan lapangan futsal. Ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini sudah mencapai 14,94 persen dari target sebesar 30 persen dari total luas wilayah. Pemprov DKI Jakarta di APBD DKI 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk pembebasan lahan perluasan RTH. Di mana saja ruang terbuka hijau di Jakarta berikut informasinya. Pembangunan RPTRA dan RTH kali jodoh yang mulai menunjukkan hasil, mendapat tanggapan positif dari warga. Warga berharap ruang terbuka hijau kali jodoh segera rampung sehingga mereka bisa memanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Berikut pernyataan dari warga DKI Jakarta. Aduh, kalau saya bilang sih cukup lumayan bagus Pak ya, daripada dulu ya. Soalnya dulu kesannya rawan, sekarang kesannya asri banget gitu. Apalagi bangunan sini udah jadi, yang sana baru dimulai dibangun ya. Nanti kalau udah jadi semua ini kelihatannya cukup asri banget. Adem, kayaknya untuk olahraga juga enak gitu loh Pak. Agak udah mulai olahraga disini? Iya gitu Pak ya, untuk jalan-jalan pagi Pak enak Pak gitu ya. Tanggapan saya sih seneng aja ya, kalau udah bagus begitu jadi gak ada itu prosesi lagi ya. Ya gitu aja. Karapannya daripada gimana? Pengennya ya dibikin taman biar Jakarta lebih bagus lagi gitu. Iya. Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang bagus, baik dan positif. Karena semua warga kota Jakarta ini bisa menikmati taman itu. Nah dengan adik penggusuran ini, sangat bagus sekali oleh pihak gubernur kita yang sebelumnya. Saya sangat mendukung. Iya. Karapannya ke depan gimana sih Pak? Untuk taman penyelitian manfaatkan olahraga? Iya, untuk olahraga, untuk bersantai, yang pasti jaga aja kebersihannya. Pasca calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cepurnama atau AHOK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistahan agama. Jumlah warga yang datang ke rumah lembang meningkat. Tidak hanya warga, artis ibu kota pun rame-rame bertemu AHOK di rumah lembang. Rumah lembang menjadi titik pusat kampanye dan tatap muka gubernur petahana Basuki Cepurnama atau AHOK dengan warga. Pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistahan agama. Di rumah yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini adalah tempat di mana AHOK bertemu dengan ratusan orang tiap harinya dan mendengarkan keluhan mereka. Tidak hanya warga biasa yang ingin bertemu AHOK di rumah lembang, sejumlah selebriti juga terlihat mendatangi rumah lembang. Hari ini artis yang sering melantunkan lagu berirama jazz, Andin, bertemu dengan AHOK di rumah lembang. Andin menyanyikan dua buah lagu sebagai ungkapan dukungannya kepada pasangan AHOK Jarot. Menurut penyanyi yang sedang hamil tujuh bulan ini, AHOK adalah sosok pemimpin yang apa adanya. Sebagai ungkapan terima kasih, AHOK mendoakan anak yang tengah dikandung Andin kelak menjadi pejabat seperti dirinya. Selain Andin, artis Luna Maya juga sebelumnya bertemu dengan AHOK di rumah lembang. Luna mengaku penasaran dengan sejumlah program yang ditawarkan AHOK. Sebab, sebagai warga Jakarta, ia harus tahu lebih dulu program para calon sebelum menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2017 mendatang. Selain aktivitas tatap muka dengan warga dan para artis, rumah lembang juga menjadi salah satu titik pengumpulan dana untuk pemenangan AHOK Jarot. Dana kampanye yang terkumpul di rumah lembang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Canggup DKI Jakarta, Basuki, Cahaya Purnama masih melakukan aktivitas kampanye-nya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan Juru Kamera Bobby Tobing, serta Aditya Eko Utomo. Friendly, apa agenda AHOK di sana? Ya Elisa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini AHOK masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah lembang ini. Dan hari ini AHOK menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena AHOK menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan AHOK menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan AHOK mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa, warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan AHOK mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis yaitu untuk mencegah kanker cervix. Karena kita ketahui kanker cervix ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat. Dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker cervix ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal yaitu Rp750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang PM Prof DKI Jakarta ataupun AHOK dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker cervix sejak usia dini. AHOK juga merencanakan nanti peraturan baru yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk sekolah. Dan selain itu untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, AHOK juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahyapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang ingat dirusun itu pasti ada dokter, bidar, perawat yang tunggu itu. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung kita tanyain, sudah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya menimpa, saran, kalau mau masuk sekolah harus punya SD-DVaksinnya lengkap. Nah kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk dari wakil gubernur di DKI, kita kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014, kami dapatkan data dari WHO, ternyata di Indonesia. Ya Eliza, masih seputar agenda AHOK di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini. Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau AHOK menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan AHOK kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada AHOK. AHOK pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. AHOK menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut dua itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Pemirsa merespon rencana nunjuk rasa 2 Desember mendatang sejumlah tokoh nasional dan masyarakat sipil bersatu menolak aksi tersebut. Menurut tokoh guru Henni Supolo, aksi 2 Desember boleh dilarang oleh aparat penegak hukum jika aksi itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Henni juga mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi hukum. Rencana demonstrasi 2 Desember, jika diselenggarakan mengganggu ketertiban umum, maka dapat dilarang. Polri harus mengambil rangkah terukur tanpa menebarkan kecemasan lanjutan di tengah masyarakat. Kedua, sebagai negara hukum, negara tidak boleh tunduk pada kelompok intoleran yang memaksakan kehendak dan mempengaruhi independensi penegakan hukum. Tetapi Polri tetap tidak boleh mengambil langkah berlebihan, termasuk menggunakan delik makar tanpa ukuran yang jelas. Masuki Cahaya Purnama dan Yusril Izzamahendra nampak akrab saat menghadiri pagelaran adat dan seni masyarakat Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam kegiatan ini, Yusril menyampaikan telah berdialog dengan Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Yusril menambahkan, ia mendukung Ahok tetap maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Saya juga mulanya mau maju ke Pilkada DKI, tapi kemudian tidak jadi tinggal Pak Ahok yang maju dari Bangka Belitung. Saya katakan Pak Ahok ini tidak bisa dihalang-halangi, hak beliau untuk maju. Karena itu saya dukung beliau untuk tetap maju dalam Pilkada ini, karena itu adalah hak beliau. Yang menurut undang-undang yang berlaku sekarang, jadi meskipun beliau sekarang sedang menghadapi masalah hukumnya, tapi itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk maju dalam Pilkada ini. Hak beliau itu tetap harus kita jamin dan harus kita tinggal. Sementara itu hari ini calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahaya Purnama, menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ahok meminta maaf kepada warga Belitung atas kasus dugaan penodaan agama. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Belitung yang menetap di Jakarta, Ahok meminta maaf atas kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok sebagai tersangka. Permintaan maaf ini disampaikan karena menurut Ahok, dugaan penodaan agama telah menyusahkan warga Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Ahok yang lahir di Belitung Timur pun berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat menistakan agama. Kita beralih ke informasi lain, Dan pemirsa di akhir pekan ini, calon wakil gubernur DKI Jakarta, Silviana Murni, mengunjungi acara pengajian di Puri Kembangan. Sementara Sandiaga Uno hari ini berusukan ke Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Pagi tadi, Silviana Murni memenuhi undangan pengajian bulanan di Majelis Zikir di Puri Kembangan. Selain melakukan kegiatan keagamaan dalam acara tersebut, Silviana sempat mengungkapkan niatnya dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Menurut Silviana, memperbaiki kualitas transportasi publik adalah petode paling jitu. Cara lainnya adalah dengan membangun ruas jalan baru secara vertikal. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Uno berusukan ke Kompleks Migas, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya Universitas Swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara calon gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama hari ini menghadiri perayaan ulang tahun Provinsi Bangka Blitung di Taman Mini Indonesia Indah. Di hadapan ratusan masyarakat Bangka Blitung yang menetap di Jakarta, Ahok sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kasus dugaan penodaan agama yang menjerati. Pemirsa inilah Headline News pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Muhammad Kiriawan mengatakan penyidik sedang merampungkan berkas pengunggah potongan video pernyataan Ahok, Buniani. Menurut Kapolda Metro Jaya, penyidik masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas perkara Buniani. Seluruh berkas dan bukti akan diserahkan penyidik Polda Metro Jaya kekejaksaan pekan depan. Sebelumnya, Buniani sebagai pengunggah potongan video berdurasi 31 detik pernyataan Basuki Ceyapurnama atau Ahok ditetapkan tersangka sebagai penyebar fitnah. Buniani disangkakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Buniani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkas sedang kita rampungkan. Mungkin setelah ini, insya Allah minggu depan kita akan serahkan ke kejaksaan. Ya Marvin, setiap calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini memiliki gaya dan juga konsep kampanye mereka masing-masing. Tepat sekali. Seperti halnya kalau kita melihat sama-sama seperti Agus Silvi, ini masih mengadopsi pidato ala Amerika Serikat. Buna kita lihat juga nih Ahok, Cerut, dengan Rumah Lembang serta Anisandi yang masih mengandalkan cara lusukan. Jika beberapa tahun lalu ajang pesta demokrasi rakyat, pemilihan presiden maupun kepala daerah masih menggunakan gaya kampanye pengumpulan massa di satu titik. Kini gaya kampanye tersebut mulai berubah. Salah satunya pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jalan-jalan ke Pasar Minggu. Jangan lupa naik kopaja. Mantapkan hati untuk nomor satu. Agus Silvi untuk Jakarta aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan beserta kita. Wa walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti inilah suasana kampanye gaya pasangan calon gubernur nomor urut satu berupa pidato politik. Kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta kali ini mempunyai konsep dan gaya berkampanye yang berbeda. Salah satunya adalah Agus Yeroyono yang terinspirasi dari gaya berpolitik Amerika Serikat. Agus mengatakan bahwa ia ingin menciptakan pendidikan politik yang mendidik dan juga menyenangkan. Kampanye Agus seperti ini juga serupa dengan yang pernah dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pilpres 2004 dan 2009 lalu. Sementara itu calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno lebih suka kampanye dengan gaya belusukan. Ia menilai cara ini lebih efektif karena dapat bertemu langsung dan mendengar geluhan warga. Saya lebih mendorong kampanye itu seperti ini ya karena disini kesempatan kita bicara sama warga. Kalau akbar itu kita di panggung jauh sekali. Gak bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan warga. Akhirnya warga dijadikan objek, dijadikan komoditas. Siapa yang paling besar masanya? Siapa itu yang paling megah, paling mewah acaranya? Band apa yang paling banyak pendukungnya datang? Buat saya kegiatan begini lebih konkret, lebih real. Cara kampanye lain ditawarkan gubernur non-aktif Basuki Cahaya Purnama. Warga dipersilahkan menyampaikan keluh kesahnya kepada Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Layaknya ketika Ahok menjabat di balai kota. Enggak, bukan soal ditolak berapa tempat gitu ya. Kita tetap jalan ke lapangan, cuma ini kan ada beberapa dari luar kota, ya itu ada kebiasaan, dia kontak saya. Mereka biasanya kalau datang ke Jakarta itu, sebelum pulang pasti foto-foto di balai kota. Jadi itu pertama mereka bilang mau minta foto. Terus kedua, banyak orang masih pengaduan. Tadi nggak puas pengaduan dengan SMS. Mereka bilang kalau tunggu Bapak kembali sampai Februari, kelamaan Pak. Miniman kan bisa dikerjakan apa dulu. Kita masih ada tim di DKI. Kita usul kepada PLT kan boleh. Sampaikan kan boleh, bukan perintah gitu loh. Jadi kita makanya mesti kumpul di sini. Berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015, ada tiga kampanye yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, serta kegiatan lain seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan, olahraga, sosial, dan media sosial. Dari Jakarta, Nadi Atmaji, Ari Jayusman, Metro TV. Ancaman Islamic State Ketika ratusan ribu orang turun ke jalan berunjuk rasa, amat kecil kemungkinan mereka betul-betul satu niat dan tujuan. Boleh jadi di antara arus besar untuk memperjuangkan sesuatu, ada pihak yang punya kepentingan lain. Pun demikian dengan demonstrasi besar-besaran pada 4 November silam atau populer dengan peristiwa 4-11. Demo itu melibatkan ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut lebih dari satu juta orang. Demo itu bertujuan, mendesak agar gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, di proses hukum, karena diduga, melakukan penistaan agama. Namun, benarkah semua yang meramaikan aksi 4-11, punya intres sama, dan suara senada? Bagi aparat, jawabannya tidak. Bagi kita pun, sulit untuk mengatakan bahwa di antara masa yang luar biasa banyak itu, tidak ada kelompok tertentu yang punya tujuan berbeda. Istilahnya, mereka mendompleng demo damai, untuk memaksakan kepentingan sendiri. Celakanya, tak cuma menyimpang dari tujuan utama unjuk rasa, kepentingan itu justru mengancam kedamaian dan keutuhan bangsa. Tak tanggung-tanggung, menurut Polri, ada kelompok yang terkait dengan jaringan teroris, Islamic State atau IS, yang menyusup dalam unjuk rasa tersebut. Sebanyak 9 orang pendukung Islamic State yang diketahui ambil bagian dari aksi 4-11 sudah ditangkap. Mereka hendak merebut senjata aparat untuk membuat rusuh dan menghadirkan teror, tetapi gagal total, karena polisi yang mengawal unjuk rasa memang tidak dipersenjatai. Kita tidak hendak mengatakan, kelompok radikal yang berkiblat ke Islamic State juga akan menunggangi demonstrasi lanjutan, pada 2 Desember atau aksi 2-12 jadi dilaksanakan. Namun, tidak ada salahnya bila kita semua waspada, agar tak tersandung Islamic State dan menyesalinya kelak. Publik tahu siapa Islamic State. Mereka mengklaim ingin memperjuangkan agama, tetapi pada praktiknya menjadi penista paling nyata terhadap agama. Agama yang seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam mereka bajak, mereka nodai dengan tindakan-tindakan brutal, tak berperi kemanusiaan. Sulit dibayangkan, apa jadinya jika kelompok Islamic State di Indonesia sukses menjalankan skenario jahat mereka dengan memanfaatkan unjuk rasa. Apalagi, ancaman teror benar-benar nyata setelah polisi pekan lalu membekuk tersangka teroris di Majalengka, Jawa Barat. Bersamanya diamankan bahan peledak yang daya rusaknya jauh lebih besar ketimbang bom Bali. Apalagi tersangka teroris, hendak menyasar antara lain simbol-simbol negara yang seringkali juga menjadi sasaran berbagai unjuk rasa. Istilah tunggang menunggangi memang terdengar klise yang di era Orde Baru menjadi media ampuh untuk menekan kebebasan. Namun kita yakin pernyataan polisi bahwa ada simpatisan Islamic State yang telah dan akan menyusup dan menunggangi unjuk rasa umat Islam bukan bualan semata. Ia menjadi peringatan serius, sangat serius, agar bangsa ini serius pula mengantisipasi. Kita tak pernah bosan mengingatkan bahwa kasus Ahok sedang diproses hukum sehingga sudah semestinya semua pihak menghormati proses itu. Terlebih lagi, polisi sebagai penyidik sudah bekerja cepat dan telah melimpahkan berkas perkara Ahok ke Kejaksaan Agung. Mengawal proses hukum kasus Ahok akan lebih elok dilakukan dalam koridor hukum ketimbang dengan aksi masa di jalanan. Benar bahwa unjuk rasa merupakan hak yang dijamin undang-undang, tetapi sudah semestinya pula kita menghargai hak orang lain untuk menikmati ketertiban dan ketentraman. Setertib apapun demonstrasi, ia tetap memunculkan efek samping, paling tidak mengganggu publik karena digelar di ruang milik publik. Ia juga memberikan celah bagi para penyusup yang berhaluan kekerasan, berulah, sehingga demonstrasi yang dirancang damai dapat berujung musibak. Kita menyambut baik imbauan sejumlah organisasi keagamaan, semisal MUI dan PBNU, agar unjuk rasa 2 Desember urung digelar. Imbauan itu amat relevan, karena selain tuntutan agar Ahok di proses hukum sudah dipenuhi, demonstrasi juga rawan disusupi para pengacau yang bernafsu mengacaukan negeri ini. Lagipula, kita sudah terlalu porah membuang energi hanya untuk mengurusi masalah itu. Terima kasih telah menonton!